hai 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 terjadi 144 mega 100 ini radionya ya iya 145 Mega analog 145 Mega analog Oke ya Pak lanjut Oke analog lah di Whistler TX1 dan TX2 kami menjanjikan dia bisa analog dan dia bisa melakukan digital akan kita masuk kita mulai masuk ke menunya ya kita on kan ya ini ada presentasi kita penginderaan dari softwarenya ya verifikasi data dulu kita tunggu 10 detik enggak ada 10 detik udah masuk ini kita masuk ke menu ya scan list ya program menu set kita masuk ke set ini ada main menu spektrum shop servicer limited sama tunnya ini masing-masing punya fungsi servicer adalah untuk mencari yang sudah tersedia kalau kita masuk ke sudah tersedia itu maksudnya Bapak yang sudah Bapak memori Oke yang tersimpan di dalam simpan disitu kalau Bapak ingin mencari berarti Bapak masuknya ke limit set itu yang baru ya ya limit setelah pembatasan seperti sepan Pak jadi dari berapa ke berapa siap bukan kita low nya berapa kita setnya berapa jadi rentan frekuensi dari berapa ke berapa rata-rata digital dari paling rendah oke kita awali dari 140 ya ini kita coba dulu 140 sel oke ya kan siap kita oke high-nya high-nya 1300 kan 300 ini satunya kita top-downnya kita isi di 170 karena kan umumnya konsesi di 150-170 ya kita oke kita sel oke lah ini Pak ya sudah muncul di sini sudah tampil serometic delay delay itu untuk mencari selisihnya P25 P25 adalah jenis tanking analog X2 DMR ini udah masuk semua ini enggak usah kita cendang kalau tetra kalau tetra kan tadi bilang tidak kita masukkan tapi di MR NXDN IDAS sudah kita masukkan semua bisa Pak nambah tetra nambah uang lagi iya kalau tetra kalau di 800-an itu biasanya di 800 kan berarti bukan tetra itu dia bisa di 400 bisa di 800 juga bisa kalau di 800 berarti P25 P25 ada dua Pak kita ingat fase 1 dan fase 2 di 800 sendiri ini dia ada analog terangkeng dan digital terangkeng untuk membedakan analog dan digital terangkeng nanti bisa kita baca dari sini 1,4 1,4 oke Pak kita coba sudah kita set tadi ya save change ya kita save dulu save change kita sel oke sel itu selek ya sel itu selek ini kalau kita kanan itu maju kalau kiri mundur otomatis dari ya ini ada yang pakai di sini oh itu nah ini setiapnya berapa berarti dia analog Pak karena dia tidak bisa menampilkan nah dia tidak bisa menampilkan ID nah kalau digital nanti dia akan menampilkan ID ini analog berarti oke oke kita scan mundur ini kan hanya keluar tonenya ya ctcss kan hanya tonenya saja dia tidak bisa menampilkan ID tapi kelebihannya ini sudah bisa membaca tonenya jadi kita tidak usah bingung ya kan oh itu repeaternya tonenya berapa kita tidak usah cari Pak ini sudah langsung terbaca waduh bisa bisa link ati mancing sih bisa Pak tapi tergantung kainnya pakai apa kan kalau ini kan Bapak bilang mancing ya lanjut Pak kita mundur Pak ya kita mundur kita back kita back kalau kita back mundur dia pasti akan turun frekuensinya secara otomatis secara otomatis ya secara kebelakang ya saya coba akan memancar di 145 apakah dia bisa berhenti masih jauh Pak ini ya speednya juga bisa kita atur Pak ini kalau Bapak mau kecepatan tinggi speednya tinggal mengatur itu digital Pak ya ini kita masih analog masih analog kita analog habis itu kita analog terindra itu kan kebaca ya analog nanti kita baru beralih ke depan Pak Banjatno Pak Banjatno ngomong B ngomong B ngomong B udah muncul udah muncul muncul terus Pak terus Pak dengan kita scan dari ini juga bisa Pak ini muncul Pak yang lepas 152 eh pas eh pas coba pas coba itu lagi coba ngobrol ngobrol itu tadi diapain Pak kok ini kita volume-nya volume-nya yang kita buka ya ya kan ya nah itu Bapak harus tahu juga itu kan 145 yang dibangkatkan oleh digital tapi dikerjakan di analog suaranya seperti apa Pak ini Pak ini Pak ya itu pakai tetra coba bapak pakai ipad analog nanti kan beda 5 model ya Pak itu 45 ya kita samakan ya yang-yang Pak dua-duanya Pak bawa bawa pula-pula ini Pak bedanya bedanya di sini sudah kelihatan coba iya iya belum Pak belum nah coba ngomong nah ini kalau analog biasa iya coba kalau yang digital dikerjakan analog wajahnya kan beda iya transmit iya iya ngomong ngong 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 jadi kayak ada delaynya kalau kita pakai digital pasti ada kayak semacam usur delay ngong nggak Pak coba bapak geser ke wrestling yang asli digital ini muncul slot-slot color sama TGID sama radio ID digital kan sampai seperti ini kalau itu pakai ini sudah langsung ketahuan coba mas ngomong coba bisa langsung ini muncul TGID ya kan selanjutnya berapa sekarang kita mau dengerin yang itu Oh ini 145 juga Oh iya ya betul bawa-bawa satu pun juga satu aja bu ngapain bu kalau membedakannya ini kalau cukup satu ini ini dia akan muncul TGID color ID dan muncul coba dengan analog hanya muncul FM saja moodnya mood FM ya analognya muncul lagi itu berarti dia di analog slot-slot color sama TGID ya 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 Terima kasih.